Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan berjumpa kembali disini saya akan coba memodifikasi booster yang udah ada ya dengan menambah elko atau kapasitor untuk membuat booster ini jauh lebih baik ini rangkaian rangkaian standar untuk punya arah di booster UHF seperti ini kawan-kawan ini pakai 100 mikro para 25 volt untuk betul tapi harusnya diodanya pakai satu ampere karena memang traponya kecil banget di bawah 500 miliampere kita akan coba nanti diukur di titik ini titik ini bentuk gelombangnya seperti berarti apa tegangannya berapa nanti biar kita biar kita tahu lah berapa kap elko atau kapasitor yang dibutuhkan untuk lebih menstabilkan tegangan yang masuk ke distan dengan setengah gelombang punya arah gelombangnya gelombang yang terjadi seperti ini ada kekosongan gelombang kawan-kawan seperti yang diterangkan di video sebelumnya kemudian kalau ditambah kapasitor eh harusnya ya celah-celah yang terpotong ini akan terisi kawan-kawan cuman karena kecilnya kapasitor yang dipakai dari pabrikan ya enggak sepenuhnya terisi kekosongan itu seperti ini kawan jadinya masih ada gelombang gigi gergaji yang terjadi nah jadinya seperti ini nanti kita praktekkan apakah betul terjadi gelombangnya seperti ini tidak rata DC kau DC kan harusnya rata nah disini terjadi penurunan tegangan lagi karena karena elko kapasitor udah kehabisan tegangan buat mengisi kekosongan arus ya buat mengisiin yang diharapkan kan kekosongannya terisi sama elko nah kita pakai eh tak apa yang dipakai nih booster Tanaka WB38 ini targetnya kapasitor yang yang ini elko yang ini yang 100 mikro 25 volt nanti kita ganti setelah kita coba cek dulu kita cek pakai osiloskop ya bentuk gelombang seperti apa konektor 1 ke drone konektor 1 input osiloskop ke output punya arah setengah gelombang kita lihat tegangannya seperti apa bentuknya dan ukurannya berapa nah ini kita gunakan osiloskop mini osiloskop yang kecil kawan nanti supaya kita tahu maksimalnya elko yang mau dipakai berapa jadi nggak kelebihan elko yang terpasang kawan sayang juga kalau kebanyakan elko yang terpasang bisa memenuhi tempat dan hamur biaya aja kawan elko yang yang akan saya pakai yang ini nih kebetulan nemunya cuman nilainya segini yang 1000 mikro 25 volt kecabutan dari power supply nih kawan ini terbentuk gelombang sebelum ditambah kapasitor masih ada yak lombang masih ada terdetek 50Hz tegangan masih 19 volt setelah terpasang nih 16,9 volt ada penurun tegangan dc nya juga lebih stabil kita coba lagi nah dengan 1000 mikrofarad udah cukup lah kawan-kawan udah menyetabilkan tegangan searahnya seperti itu kenapa ada penurunan tegangan kawan-kawan ternyata memang kurang eh si trapo nya kurang mumpuni kurang begitu besar jadi ketika si arus tegangan ini ada kekosongan untuk mengisi elko ada penurunan tegangan ini yang terjadi sebelum ditambah kapasitor 19 volt kemudian nah seperti ini kita ibaratkan seperti ini kapasitor kosong ini ya start awalnya nih konsi kosong kawan-kawan ketika kosong ketika ada tegangan di sumber tegangan maka ini akan mengisi akhirnya disini drop sumber arus akan drop sedikit kemudian setelah setelah ada penurunan tegangan di sumber arus kemudian elko sudah terisi penuh maka elko akan berusaha mengeluarkan kembali tegangan yang udah terisinya untuk mengisi kekosongan di sumber nah kesini kawan-kawan keluar lagi dari elko untuk mengisi kekosongan di sini terus berjalan seperti itu yang mengakibatkan ya arus DC searah rata kawan-kawan ada ripple-rippel sedikit masih bisa dimaklumi karena memang tidak pakai regulator nah ini terjadi penurunan tegangan 16-17 volt sedemikian kawan-kawan teori sederhananya seperti itu mudah-mudahan berguna buat kawan-kawan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati